Intro Bisnis Ruben Onsu diterpah isu pesugihan hingga Jordi Onsu lapor polisi. Lantas apa kata Roy Kiosi dan Robi Purba yang juga terseret namanya hingga merasa dirugikan? Kerap disangka lakukan operasi plastik, Via Valen angkat bicara tentang kenaikan berat badan hingga alasan pipinya membekat. Felicia Angelista kembali dapat surprise ulang tahun hingga mendapat prank sampai lari ketakutan. Wah-wah, pranknya apa ya kira-kira? Intro What's up Mantu Lovers? Balik lagi bareng infotainment paling update seantero Youtube. Hari ini Mantul bakal ngasih informasi seputar dunia selebriti yang dijamin buat kalian gak kudet alias kurang update. Eits, tapi jangan lupa nih Mantu Lovers, sebelumnya klik tombol subscribe, like dan juga share-nya biar kalian stay mantul. Mantap betul! Mantu Lovers kalian sudah tahu belum, beberapa waktu belakangan bisnis restoran Ruben Onsu tengah diterpa isu miring. Beredar sebuah video di channel Youtube Hikmah Kehidupan berisikan tudingan bahwa Roy Kiosi menyebut Ruben Onsu menggunakan pesugihan. Akibat ulahnya yang mencatut nama serta foto dari Roy dan Ruben tanpa izin, kemarin sang adik Jordi Onsu menyambangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan. Menanggapi kabar tersebut, Roy Kiosi pun turut membuat klarifikasi atas berita bohong yang menyeret namanya. Jadi, hari ini aku mewakili OPP ya, khususnya melakukan satu akun digital yang memang membuat cerita tidak benar ya. Bisa dibilang fitnah juga gitu ya, pencemaran nama baik yang dimana berita tersebut bukan hasil dari kewawancaranya sendiri. Soalnya, orang menyebutkan inisial juga gak ada masalah, tapi akun Youtube itu masang foto saya dan muka saya dengan nama saya begitu. Jadi, yang saya marah itu disitu, dia lebih menyudutkannya ke situ dan menurut saya itu kan kurang pantas untuk dia berbicara hal yang kurang logis gitu. Pertama, aku langsung to the point, aku pengen ngelurusin bahwa belakangan ini ada berita hoax tentang aku menyatakan bahwa restoran for Ruben itu ada pesugihannya. Dan itu berita tidak benar dan bukan saya yang membuat konten. Dan itu yang perlu ditinggalkan sekali lagi, aku dan Ruben adalah seperti kakak beradik, koko dan dede gitu. Dan dia yang dipanggil aku dede. Dibuatlah judul baru. Nah, judulnya adalah gini, mengejutkan. Roy Kiosi sebut Ruben pakai pesugihan. Sudah makan korban. Nah, inilah gara-gara judul inilah. Jadi, seolah-olah yang menyebut pakai pesugihan itu Roy. Jadi, sebenarnya dari Jordi sendiri, yang tadi aku sudah diskusi sama Mbak Sama Mas, kalau Jordi tidak melaporkan Android Kiosi, yang dilaporkan adalah akun Youtube dengan konten grupa voiceover dan foto-foto. Dan ini dengan judul yang sangat menyudutkan, judul yang sangat merupikan, bahkan mencantumkan foto-foto dari Hong Kong Band. Itu sebenarnya sih yang dipermasalahkan hari ini. Mungkin buat pembelajaran, buat masalah. Oh ya, sure, pasti. Kita tahu kan mengedit video itu adalah hal yang sangat provokatif ya, dan sangat menutihkan sekali. Apalagi di sini adalah hanya berupa voiceover dan foto-foto. Aku sangat membenci bahkan. Aku sangat menolak tegas orang-orang yang seperti ini, karena aku takutnya ini adalah seperti usaha untuk menjatuhkan seseorang. Tidak hanya ping-ping bayinya, tapi juga usaha besarnya. Jadi, aku sangat menghimbau, teman-teman, tolong. Aku menutup siapapun, itu ada copyright-nya. Jangan disalahgunakan, jangan disalahartikan, ditonton baik-baik. Kalau misalnya itu laporannya memang menuncur, ya kan diterima. Ya, dengan barang buktinya. Nah, kemudian nanti kalau itu nanti kita terima, kita klarifikasi, kalau meni usur bidangnya, kita ingin menyedihkan. Tak hanya keluarga dan bisnis Ruben Onsu saja yang dirugikan. Bahkan Roy Kiyosi dan Robi Purba, yang awalnya membuat video tentang ciri-ciri restoran pengguna pesugihan, juga mengalami kerugian. Merasa diadu domba dan mencemarkan nama baiknya, Roy Kiyosi pun ingin segera melaporkan akun yang kini sudah dihapus itu. Meskipun tetap membuka hati jika sang pemilik akun ingin minta maaf, namun Roy bersikeras untuk tetap melanjutkan kasus tersebut ke jalur hukum. Ini kan banyak ada orang, ada berapa ribu orang yang bekerja dengan saya. Ini kok sampai kata-katanya, ada kata-katanya memakan korban. Lo korban yang mana? Ini gara-gara satu akun abal-abal itu, abal-abal, akun abal-abal yang membuat kita jadi diadu domba, itu mati menunyam sekarang jadinya. Kita sama-sama korban dan ini adalah pencemaran nama baik bagi saya maupun Ruben. Kebayang nggak sih Ruben Onsu, maksudnya si koko Ruben, itu dia punya usaha, kemudian dia punya karyawan banyak, dan itu menurut saya orang yang buat video tersebut, konten itu, mereka nggak mikir sama sekali bahwa kehidupan orang-orang kecil seperti apa gitu. Mereka harus bekerja kan, dan dengan adanya berita ini si Fang Siur jadinya mereka takut kan ujung-ujungnya. Itu aja sih dari aku sebenarnya. Yang aku pintu maaf selalu terbuka, tapi hukum harus tetap berjalan. Ini kenapa saya harus pick up sekarang, harus membuka ini semua, karena saya udah lelah berdiam diri di sini. Nah kenapa saya ungkit sekarang, dan dia kalau udah minta maaf ke saya, tapi hukum tetap berjalan, efek jerak gitu. Aku aja gondok ya, don't call gitu, Oma cerita lah, don't call cerita gitu kan, kalau dia hari ini akan melakukan satu akun YouTube, dan itu mereka katanya menyadul dari YouTube aku, gini segala macam. Terus aku kaget, karena aku bener-bener baru denger tadi dari Oma langsung. Nah jadi aku jujur sebenarnya sih aku sangat cewa banget. Cewanya adalah memang, di situ aku tahu banget ya, aku tahu yang aku tanyakan itu ada lagi, dan diisiar restoran, dan diisiar artis. Ketika Wajib ini, COVID-19 menggunakan, terbuki salah satu mengejutkan, kesalahan memandai jaman, kenyalan jamanan kekabungan saat, buah jadi, kekuatan menjadukkan hidangan, karena terhadap wajib ini, COVID-19 menggunakan, oleh karena itu, dengan hidangan hitra selama 7 bulan. Mantulovers, Senin 11 November 2019 menjadi hari penentuan putusan hukuman terhadap artis peran Jeffrey Nicol. Hasil sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu adalah fonis 7 bulan rehabilitasi di RSKO Cibubur, Jakarta Timur. Walaupun gak sesuai dengan pledo yang diajukan yakni rawat jalan, tapi Jeffrey tetap lega dan merasa puas lantaran fonis yang dijatuhkan lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni 10 bulan rehabilitasi. Gak cuma itu, Jeffrey yang dikabarkan dilarang ngekos oleh orang tuanya setelah kejadian tersebut justru memberikan jawaban yang mengejutkan. Gak banyak bicara tentang pemberitaan itu, kini pria berusia 20 tahun itu ingin fokus untuk menjalani rentetan program rehabilitasi yang dijalaninya. Ini sesuai harapan kamu gak sih? Sesuai harapan gak? Oh, sesuai harapan. Sesuai harapan udah cepet putus gitu aja sih yang aku ingin sekarang. Terima kasih banyak buat semuanya yang udah ngasih support, ngasih kasih sayangnya, ngasih cintanya buat saya selama sidangan ini. Alhamdulillah udah putusan, sekarang tinggal jalanin aja. Jep, san. Jep, san. Lovers, beberapa waktu lalu netizen digegerkan dengan penampilan Fia Valen yang berubah drastis. Ya, wajah pelantun lagu sayang itu kini terlihat lebih cabi guys. Sontak netizen membanjiri kolom komentar di akun sosial media miliknya. Bahkan ia sempat dituding baru saja melakukan operasi plastik loh. Selain itu, Fia pun dikabarkan mengalami kenaikan berat badan sebanyak 4 kilogram. Melihat ragam komentar netizen mulai dari memuji hingga menghujat dirinya, lantas bagaimana tanggapan Fia Valen? Terima kasih telah menonton. Yang bikin netizen atau warganet berkomentar seperti itu kan sebetulnya adalah ada oknum yang membuat mereka berbilih seperti itu. Jadi kemarin waktu dihidratan ada teman-teman media beberapa yang ditanya ke Pia, Fia dimukan ya? Terus dia, yaudah tau saya jawab, ya saya dimuji. Tapi tiba-tiba berita di luar, kan saya bilang saya dimukan, saya naik 4 jual. Tapi beritanya di luar udah yang, tapi Valen mau menjermukan padahal gini, 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 ada yang bilang operasi lah, segala macam lah. Banyaknya isu miring terhadap dirinya yang mengatakan bahwa Fia melakukan operasi plastik, ia pun jadi geram di Mantulovers. Alhasil, Fia Valen memberikan klarifikasi serta pengakuan tentang kenaikan berat badannya setelah pulang liburan, sekaligus mengapa pipinya bisa mengembang seperti yang kalian lihat, guys. Mengaku cuma efek dari perawatan, inilah penjelasan lengkapnya dari Fia Valen. Karena efek dari perawatan tersebut yang mau dirusin pipi. PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Beranjak dari perubahan penampilan Fia Valen, kebahagiaan Felicia Angelista gak ada habisnya nih, guys. Saat dirinya berlibur ke Bali, ia kembali mendapat kejutan gak terduga, loh. Sudah sepekan lebih, Feli berulang tahun yang ke-25, sekaligus dilamar sang kekasih Immanuel Cesar Hito, tapi kebahagiaannya justru makin tak berujung di Mantulovers. Pasalnya, kejutan bertubi-tubi hadir, dan kini wanita tersebut kembali mendapat surprise dari para sahabatnya. Melakukan liburan singkatnya di Bali, Feli mendapatkan kejutan dengan disambut oleh para karyawan Ajik Krisna, pengusaha asal Bali dengan bernyanyi dan dengan balon-balon ulang tahun sampai membuat Feli terharu hingga berurai air mata, loh, guys. Namun tak sampai di situ saja kejutan yang didapatkan Feli, Feli kembali diberi kejutan tambahan berupa aksi prank, loh, guys. Saat menerima kue ulang tahun, Feli yang diketahui fobia sama kecoa kaget mendapati puluhan binatang yang ditakutinya itu berada di kue ulang tahunnya. Auto kabur gak, ya, guys? Dan inilah aksi prank ulang tahun yang didapat Feli dari sahabat-sahabatnya saat berada di Bali. Yang ampun, please, pergi sini gak ada surika-surika. Ya, satu, ya, 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 ya. Ah! 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 AAAAAA!!! 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 Kauah! Kau lihat! Kau! Kau aku! Kau aku! Ini dia. Ini dia. Masih hidup. Iya ini. Kok apain cigar gueit? AAAAAA!!! AAAAAA!!! gue udah kasih surprise gue nangis pas gue liat kue banyak kecoanya guys aja ngerjain gue pake kecoa 4 kali gue hari ini penampreng gue ngerasa kaki gue ada sesuatu asli gue takut ajimu katanya gak ada jiwa prank katanya gak ada jiwa pranknya sama sekali ya gak cuma sekali dua kali loh bahkan ia sampai 4 kali kena prank sebagai kejutan perayaan ulang tahunnya sempat menangis hingga gak mau masuk ke dalam ruangan akhirnya veli luluh setelah dibujuk selama beberapa menit diberi nafas sejenak atas ketegangan yang baru saja ia rasakan akhirnya veli beneran ngerayain ulang tahunnya nih guys ternyata di saat veli asik-asiknya berpesta sambil membagikan kue kecoa tersebut kembali digunakan untuk membuatnya ketakutan alhasil tunangan cesar hito itu lari luntang lantung ayo, 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 ayo kakak tuh meluannya foto foto heeyyyyy akale aWeeg ajak Udah aku gak mau nyuapin siapa-siapa, udah. Itu apa? Terima kasih ya. Mak, Makpun. Mak? Thank you. Makpun, suks, mak. Makpun, suks, mak. Kembali nih, Feli justru dikenal sebagai ratu prank Yaman 2 Lovers. Kejahilan Felicia Angelista memang gak diragukan lagi deh. Apalagi aksinya pernah merambah hingga menjadi top trending loh. Terharu sekaligus ketakutan atas kejutan yang diberikan untuknya, ini dia ungkapan perasaan Felicia Angelista atas momen perayaan ulang tahunnya kalah berlibur di Pulau Dewata Bali. Gila, terharu banget tadi gue udah nangis beneran. Tiba-tiba air. Aduh, bisa gak sih di Krishna ada tulisannya Aji dilarang masuk. Aduh, bener-bener. Jadi tadi gue udah nangis gara-gara terharu. Abis itu dikerjain air mata gue masuk lagi. Langsung serot masuk. Gue lari kenceng banget Aji sampe gak bisa nangkep ya, Aji ya. Aji tadi ngejar-ngejar aku kan. Mak? Aduh, Aji ngejar-ngejar guys. Sampai security ngejar-ngejar juga. Gak ada yang bisa nangkep gue takut banget sama kecoa. Gue bisa lari sampe Jakarta kalo dikejaran PE sama kecoa. Aji gak ada yang ngeprank. Cuman memang dari kemarin udah Aji suruh Bu Ayu siapin kecoa. 17 kecoa ada bilang gitu. Gila ya. Berhasil. Berhasilnya sih pasti berhasil. Nyari kecoanya itu gak mudah. Ya pasti kecoanya di casting ya. Di casting mana yang bisa acting nakutnya. Aji jago sumpah. Dari semua. Dari semua yang surprise gue. Cuma Aji yang bikin nafas gue terhendat-hendat. Gak cuma Felicia Angelista yang terus dihujani kejutan dari orang tersayang di momen ulang tahunnya, Andika Pratama juga dikejutkan oleh sang istri di hari ulang tahunnya yang ke-33. Mantu Lovers. Senin kemarin 11 November 2019, Andika Pratama baru saja berulang tahun yang ke-33 nih. Kayaknya sih tahun ini menjadi salah satu momen ulang tahunnya yang paling bahagia ya guys. Pasalnya ia mendapatkan kejutan unik dari sang istri, Usi Sulistiawati dengan mengajak berdandan layaknya kakek dan nenek. Rayakan momen hari lahir sang suami yang anti-mainstream, kira-kira apa sih makna dari surprise tersebut menurut Usi? Oh my... Ayo, bingung, bingung. Satu, dua, tiga. Ayo, bingung, bingung. Yeay! Kalau tuanya begini emak cakep. Katanya konyong. Ya, itu memang udah jadi doa kita sih udah lama sih. Pengennya menua bersama lah. Keputusan untuk hidup bersama memang gak cuman diucapin kata-kata, tapi kita niatkan dalam hati. Wah, gak kerasa ya Mantul Lovers? Mantul sudah nemenin kalian dengan info-info selebritis yang menarik dan paling update. Saksikan terus Mantul ya setiap hari Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa nih, klik tombol like, subscribe, share, dan bunyiin loncengnya buat stay update ya Mantul Lovers. Mantul, mantap betul! Hai semuanya, jangan lupa nonton Mantul Infotainment di Youtube. Like, comment, subscribe, dan saksikan pokoknya terus berita-berita yang pesyip banget.